Hai semuanya kita lanjut dengan materi kita kosa kata bahasa Inggris yang wajib dihapal bagi pemula part 2 Yaitu tentang pronoun and the example Pada video kali ini kita akan membahas pronoun dan saya akan juga menampilkan di example contoh-contohnya di dalam kalimat Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau perasa kata benda Kata ganti ini berfungsi menghindari pengulangan kata benda atau perasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya Jadi kita tidak melakukan pengulangan lagi, tidak mau bazir, jadi kita gunakanlah pronoun atau kata ganti Pronoun itu ada 7 macam jenisnya yang akan saya bahas di video kali ini Yang pertama yaitu reflexive pronoun, possessive pronoun, personal pronoun, integrative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, and indefinite pronoun Apa itu reflexive pronoun? Reflexive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh diri subject sendiri Atau subject of the bird Atau dengan kata lain memberi penekanan pada unsur subject atau object Kata ganti Bentuk tunggal mendapat akhiran self Dan kata ganti bentuk jama akan mendapat akhiran self Contohnya seperti pada slide ini Silahkan dibaca baik-baik Contoh pronounnya dan contoh pronoun itu di dalam kalimat Dalam hal ini, ini reflexive pronoun ya Simak baik-baik Oke Ini kita lanjutkan ke nomor 2 yaitu Processive pronoun atau kata ganti milik Processive pronoun ini Kata ganti yang memperlihatkan kepunyaan seseorang atau kelompok Ada dua bentuknya Yaitu dependent dan independent Apa itu dependent? Ditempatkan sebelum kata bendanya Sedangkan independent ditempatkan setelah suatu kata kerja Kita lihat contohnya Silahkan diperhatikan yang mana yang masuk dependent Yang mana yang masuk independent Dan contoh kalimatnya Diperhatikan ya Kita lanjut ke nomor 3 yaitu personal pronoun atau kata ganti orang Ini kata ganti itu baik pada subject maupun object pada orang Nah ini contohnya Maknanya sama Antara subject Dia berponsisi sebagai subject ataupun object Contohnya I dengan me Sama-sama artinya saya Tapi penggunaannya beda ya Jadi I untuk subject Me untuk object Nah coba perhatikan contoh dalam kalimatnya Nah bedanya Jadi jangan ketika kita ingin membuat saya sebagai subject Jangan pakai me Kita pakai I Contohnya Oke Kita lanjut kepada nomor 4 Interogative pronoun Adalah kata yang mempertanyakan orang atau benda Ini antara lain Who, whom, whose, why, which, and what Kata ganti atau promena yang digunakan untuk menanyakan orang benda Atau suatu pilihan Kata ganti ini sering dipakai adalah What, which, who, whom, and whose Coba perhatikan ya Contoh kalimatnya Oke kita lanjut nomor 5 Yaitu relative pronoun Kata ganti yang digunakan untuk perkenalkan adjective clause Menerangkan kata bendanya Kata-katanya merangkai suatu kata benda Atau perasa kata benda dengan klausa penjelasnya Seperti who, whom, whose, which, that Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi yang Gimana contohnya? Coba perhatikan contohnya Contoh dalam kalimat ya I like people who have many jokes to tell Saya suka orang yang memiliki banyak lelucon untuk dikatakan Jadi who disini sebagai pronoun kata ganti Yang mana artinya yang Jadi bukan sebagai kata tanya dia disini Oke yang berenam Demonstrative pronoun Demonstrative pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan arah, lokasi, atau tempat suatu benda Untuk menunjukkan dekat This and this Dan jauh that and those Perbedaannya hanya pada jama atau tunggal ya This untuk jama Sorry, this untuk tunggal This untuk jama Perhatikan contohnya Oke kita lanjut kepada independent pronoun Itu kata ganti yang mengacu pada seseorang atau sesuatu yang dianggap tidak tentu Seperti another, anyone, anything, each, anywhere, noun, somebody, something, anything, everyone, and everything Anyone, another, something Contohnya seperti ini Coba perhatikan dengan baik Contohnya ya Oke Finish